Sudah sejumlah warung kopi di Banda Aceh buka usai pelaksanaan sholat tarawih. Tak ada larangan duduk di warung kopi di tengah pandemi COVID-19 di Aceh. Warga pun memadati sejumlah warung kopi hingga jam 12 dini hari. Inilah kondisi salah satu warung kopi yang ada di kota Banda Aceh. Pemilik warung kopi mulai membuka warungnya usai pelaksanaan sholat tarawih. Saat pelaksanaan tarawih, warung kopi dihimbau untuk tutup dan tidak melayani para pengunjung usai sholat. Di tengah pandemi COVID-19, sejumlah warung kopi tetap melayani para pelanggan. Belum ada larangan dari pemerintah terhadap aktivitas warung kopi. Warga pun mulai berkumpul di warung kopi, baik bersantai maupun sekedar melepas penat sambil menikmati senyengkir kopi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, warung kopi di Banda Aceh buka hingga menjelang sahur. Sejak dicabutnya jam malam, dan peraturan untuk duduk warung kopi sudah ditiadakan. Untuk setiap menuduk di warung kopi itu ditiadakan, kita juga harus ikuti protokol pemerintah. Seperti memakai masker juga, juga jarang dengan orang-orang lain. Ramadhan kali ini, warung hanya dibuka dan melayani pelanggan hingga pukul 12 dini hari. Tak jarang para pengunjung mengabaikan protokol pencegahan penyebaran virus corona. Mereka tidak memakai masker serta duduk tidak berjarak.